Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu bagaimana keadaannya Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Pak Ya bertemu lagi dengan saya selaku fasilitator dalam loka karya ini pemandu dalam loka karya Ini selamat datang bapak-bapak ibu-ibu semuanya ada pun tema kita pada hari ini yaitu peran pemimpin dalam pembelajaran ya selanjutnya yaitu ini perkenalkan biodata diri singkat saya Rian Arifin tugas di SMP Negeri 40 selanjutnya yaitu berdoa ya kegiatan berdoa mungkin kepada Pak Joni mungkin untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini Hai baik parian terima kasih Bapak ibu yang hebat untuk memulai kegiatan kita pada hari ini marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa mulai Hai berdoa selesai ya terima kasih Pak Joni atas waktunya untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini selanjutnya yaitu sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini kita akan menyepakati dulu ya kesepakatan belajar kita kira-kira dari yang sudah ditampilkan ini adakah yang ingin ditambah atau mau dirubah Hai cukup bapak Oh sudah cukup ya Oke terima kasih Bu ini sudah cukup Hai selanjutnya yaitu kira-kira menurut bapak ibu semua apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya silahkan kepada Pak Joni boleh Hai makasih Pak Rian eh pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah pembelajaran dengan dengan metode yang berbeda-beda Pak jadi ketika kita memberikan pengajaran dengan pembelajaran itu tidak dalam satu teknis tidak dalam satu cara itu menurut saya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pak Joni jawabannya sangat amazing ya mungkin selanjutnya Ibu Maisa Hai baik Pak Rian saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pembelajaran yang memihak kepada murid yaitu sesuai dengan kebutuhan murid jadi melihat karakterisi dari murid itu sendiri begitu saja Pak Rian oke terima kasih Ibu Maisa jadi tadi pembelajaran yang berpihak kepada murid ya ininya apa namanya kata kuncinya baiklah untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu ini adalah agenda kita pada hari ini yaitu yang pertama tadi pembukaan sudah kita lakukan selanjutnya yaitu berbagi strategi praktek baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE selanjutnya yaitu refleksi sudah itu kita akan melakukan KSE teknik stop ya dan yang terakhir yaitu penutup baiklah Bapak Ibu semuanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional nah itu adalah tujuan pembelajaran kita pada bagian hari ini selanjutnya Bapak Ibu ini saya akan membagikan jambot ya nanti boleh nanti diisi jambotnya oke linknya dulu ya saya share linknya dulu Bagaimana Bapak Ibu sudah tampil ada Pak sudah ya nah disini kita akan berbagi praktek baik ya tentang pengalaman pembelajaran berdiferensiasi silahkan Bapak Ibu boleh di menggunakan stikinos ya boleh diisi kira-kira Bagaimana pengalaman Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas oke ini ada dari Pak Joni yang menyenangkan maksudnya ya menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid selanjutnya dari Bu Eni pengalaman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mewajibkan kita guru untuk kreatif agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan pertanyaan selanjutnya di slide yang kedua ya tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial omosional di kelas boleh di klik di jumpboard oke Bapak Ibu kita sudah lihat ini nah sudah muncul jawabannya tantangannya yaitu guru dituntut kreatif dan inovatif dari Ibu Eni selanjutnya dari Pak Joni bising Pak karena beragamnya anak kadang sulit dikendalikan apalagi jam-jam siang nah ini adalah tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat pembelajaran berdiferensiasi ya oke selanjutnya kira-kira apa strategi yang sudah Bapak Ibu terapkan agar pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini dapat terlaksana dengan baik boleh Bapak Ibu di sticky nose jumpboardnya oke kita masih menunggu ya nah ini dari Pak Joni biasanya saya mulai dengan ice breaking untuk mencairkan suasana selanjutnya dari Ibu Eni memetakan kebutuhan belajar murid sesuai kebutuhan dan gaya belajarnya oke jawabannya sangat-sangat menarik ya dari Bapak Ibu semuanya pertanyaan terakhir ya apa tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan agar proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini dapat diterapkan dengan sempurna oke kita masih menunggu jawaban dari Pak Joni oke langkah pertama yang harus kita lakukan menurut saya adalah kita harus paham kondisi peserta didik nah jadi menurut Pak Joni ini kata kuncinya yaitu kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu sepertinya ini selanjutnya dari Ibu Mahisa kita harus dilakukan assesment diasnostik di awal ya nah itu tadi adalah jawaban-jawaban yang sangat menarik sebenarnya ya ini jawaban-jawaban yang amazing kepada Bapak Ibu semuanya jadi setelah kita menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan pembelajaran tentang pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi mungkin Ibu Eni dapat memimpin praktek KSA stop masih ingat Bu Eni oke berikan waktu ya semua Bapak Ibu ujamkan mata kita tarik nafas dari hidup bayangkan hal indah dan harapan masa depan Ibu Bapak hembuskan tarik nafas bayangkan cita-cita raih yang kita akan geraih di masa depan dengan selamat dan bahagia oke terimakasih Ibu Eni ini Ibu Eni ini semangat sekali pada pembelajaran loka karya kita pada hari ini nah selanjutnya materi selanjutnya yaitu kita akan melakukan refleksi nah kira-kira Bapak Ibu apa kira-kira yang kita dapat selama pembelajaran ini kira-kira boleh ditulis di kolom komentar Bapak Ibu oke pemahaman baru dari Pak Joni ya selanjutnya harus melakukan assessment sudah tadi ya ini menyenangkan dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Ibu Mahesa oke selanjutnya yaitu kita akan melakukan menarik kesimpulan ya pada materi selanjutnya kita akan menarik kesimpulan mungkin dari Bapak Ibu yang bersedia untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini kami persilahkan oke kepada Pak Joni silahkan Pak Joni terima kasih Pak Rian saya sedikit menyimpulkan dari apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini Pak betul pada dasarnya memang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah poin penting untuk dipahami oleh setiap guru karena pada dasarnya setiap murid memiliki latar belakang yang berbeda cara belajar yang berbeda sehingga kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada murid untuk belajar pada satu metode saja menurut saya itu Pak terima kasih oke terima kasih Pak Joni jawabannya sangat bagus sekali selanjutnya mungkin Ibu Mahesa satu lagi baik Bapak terima kasih saya akan menyambung saja dari Pak Joni bahwa setiap peserta didik atau murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda itu yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi mungkin itu saja Bapak terima kasih oke terima kasih Ibu Mahesa nah jadi disini saya akan memberi penguatan atau menarik benang merahnya ya jadi pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu untuk kita memenuhi kebutuhan belajar murid jadi sehingga pembelajaran yang ada di kelas lebih menyenangkan bermakna sehingga anak-anak merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya oke selanjutnya yaitu nah disini ada yang teman-teman yang mau memimpin doa ini di akhir sesi kita oke silahkan Pak Joni baik Pak baiklah teman-teman untuk menutup agenda kegiatan pembelajaran kita hari ini mari kita sama-sama berdoa juga menurut keyakinan dan agama kita masing-masing berdoa mulai berdoa selesai oke terima kasih Pak Joni sudah memimpin doa penutup kita pada hari ini hari ini kita akan melakukan sesi foto bersama ya Bapak Ibu iya terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya atas waktunya semoga kita semua dalam lindungan Allah sehat selalu sehingga kita dapat menularkan atau menyalurkan apa yang sudah kita dapat pembelajaran ini di kelas kita masing-masing mungkin sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rian